Bismillahirrahmanirrahim Wahid al-mursalin Wailam al-malaikadil-mukarrabin Birahmatika ya arhaman rahimin Allahumma jahil hadil buka'atah Buka'atam mubarakah Mafiatan da'imah Ila yaumil qiyamah Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ya jema'in amma batu Wa ala mushanifur rahimahullah ta'ala Wa ala fa'ana bihulmihi fit daruini Amin Bismillahirrahmanirrahim Faslon utawi ki kono fasal swiji Wa idha tol lako imro'atahu wahidhatan aw isna'ini Falawu muroja'aduha Malam tanpodi ibdaduha Pasal ini menerangkan tentang roja'ah Hukum roja'ah Atau hukum rujuk Hukum rujuk Roja'ah itu saat rujuan Maksudnya cara bahasa roja'ah itu kembali Kalau secara-sara ya dinamakan roja'ah itu adalah Kembalinya pernikahan seorang perempuan Kepada suaminya Dengan menggunakan lafad-lafad Atau dengan apa itu jenengi Bahasa atau penggunaan bahasa lafad yang khusus Selama masih dalam masa iddah Jadi Saya ulangi Roja'ah itu adalah Roja'ah itu adalah Roja'ah itu adalah Ilang nikah Di idha-ditolakin Berubahin ala wajim maksus Kembalinya Pernikahan Seorang perempuan Di dalam masa idha Selain iddah tolak Baikin Tentunya selain iddah tolak Baikin Dengan cara Atau dengan bahasa yang khusus I Kurujuk Artinya Orang Kemarin sudah saya sampaikan bahwa Orang laki-laki itu punya hak talak Untuk orang merdeka Itu Maksimal tiga Talaknya yang dipunyai oleh orang laki-laki itu tiga Untuk perempuan Untuk budak itu dua Artinya ketika Wong lanang atau suami menalak istrinya Satu atau dua Maka Masih Masih di Apa itu Masih di Beri kesempatan Untuk merujuknya Selama masih dalam Masa idha Masa idha Masa Istilahnya Masa penantian Dan masa untuk berpikir Penantian Merasa Masa istilahul rahmi Penantian Juga untuk Apa Meng Istilahnya Membebaskan rahim Dari Dari apa Dari hamil Dari Dari Bibit Bibit Wanganang Dan juga untuk Mikir-mikir Ya berpikir Itu Indah Nanti juga kita bahas Tentang idah Idahnya orang yang Ditala Apa itu Di Idahnya orang yang masih Apa itu Masih Masih Khed Idahnya orang yang Sudah Tidak khed Dan lain sebagainya Atau orang manupus Istilahnya Ya ini Waidah tolak Dan yang dalam Nalikannya Nalah Sopo Zawad Imroh Atahu Yang Wujun Wadone Zawad Nolak Wahidatan Kelawan Saktolaan Al-Isnaini Kutawa Orang Tolaan Walau Nonggo Iku Menang Kedwizat Muroja Atuha Utawi Rujuk Ing Imro'ah Rujuk Muroja Atuha Utai Rujuk Ing Imro'ah Sarat Malam Taktadi Malam Tangkodi Selagini Ing Dalam Selagini Durung Untuk Idhat Tuhan Lopo Idhaye Imro'ah Apabila Orang Laki-laki Atau Suami Menalak Istrinya Talak Satu Atau Talak Dua Maka Bagi Suami Itu Boleh Merujuknya Selama Idhahnya Perempuan Atau Istri Itu Belum Selesai Ini Ketentuan Awal Artinya Oleh Wang Lanang Rujuk Itu Ketika Masa Idhah Itu Masih Berlangsung Contohnya Dara Wang Wedha Seng Ije Dawil Haidi Wang Seng Masih Aktif Haid Itu Idhah Itu Tiga Sujian Maka Selama Belum Selesai Sampai Tiga Sucian Suami Ini Boleh Merujuk Suami Ini Boleh Merujuknya Dengan Ucapan Rojak Tuki Atau Ucapan Redat Tuki Itu Rujuk Seng Sori Kamu Tak Baleni Tanpa Persetujuan Persetujuan Seng Wedha Walaupun Seng Wedha Itu Tidak Anu Orasa Orasa Anjaluk Persetujuan Ngu Wedha Tidak 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 Masalah Artinya Tetap Hukumnya Sah Rujuk Itu Selama Masih Dalam Masa Idhah Ya Cukup Wang Lanang Ngomong Awamu Tak Baleni Awamu Tak Rujuk Ini Sudah Kembali Menjadi Istrinya Kembali Menjadi Istrinya Yang Halal Ketika Wang Wedha Ditalak Dari Wang Lio Wang Wedha Ditalak Misalnya Wang Lanang Ngomong Tala Ini Berarti Sudah Menjadi Orang Lain Walaupun Seng Lanang Mau Wajib Nafak Wajib Negai Tempat Atau Tempat Bermungkin Kayak Pandunan Tapi Dia Apa Itu Hukumnya Orang Lain Orang Oleh Wajib Langsung Dikumpuli Mana Berbukaran Terus Rukun Terus Dikumpuli Tanpa Adanya Kata Kata Rujuk Tidak Boleh Kumpuli Mau Dikumpuli Seng Haram Korona Masih Dalam Hukum Perempuan Yang Lain Belum Istrinya Korona Belum Dirujuk Ini penting Ketika Misalnya Enek Wong Lanang Tukaran Karubuju Terus Sampai Mengucapkan Kata-kata Talak Maka Untuk Menjadi Suami Istri Kembali Itu Harus Menggunakan Sing Lanang Kudum Baleni Dengan Kata-kata Rojah Tuki Al Pak Baleni Ya Itu pun Syaratnya Selama Belum Idahnya Itu Belum Selesai Kalau Idahnya Selesai Idahnya Selesai Ya Majib Dengan Akad Yang Baru Ya Sampai Telung Mulan Telung Sucian Gatang Gatang Di Rujo Berarti Ketika Pung Lanang Mau Pengen Mbaleni Bu Juni Ya Kutu Akad Anyar Harus Mendatangkan Wali Dan Saksi Itu Ini sesuai dengan Dasar Hadis Dasar hadis Yang diriwayatkan Oleh Ibnu Umar Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Jadi Sedina Umar Itu Pernah Didahui Kalau Sekanjing Nabi Ya Tentang Masalah Anak Yaitu Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar Itu Pernah Menalak Menalak Istrinya Akhirnya Kalau Sedina Umar Yaitu Kanjing Nabi Perintah Nasib Dita Umar Murhu Perintahlah Pada Abdullah Falirajik Sebaiknya Untuk Merujuk Kembali Kemudian Ada Riwayat Lagi Dari Abi Dawud Bahasanya Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tolako Hafsota Sumar Roja Pernah Rasulullah Menalak Istrinya Yaitu Hafsah Hafsah Itu Juga Putri Dari Sedina Umar Kemudian Kanjing Nabi Juga Merujuk Selama Masa idah Dirujuk Dengan Yang kemarin Saya ceritakan Itu Ibn Natal Jin Itu Umay Mah Binti Nukman Itu Ketika Ketika Kaji Nabi Menalak Itu Orang Dirujuk Berarti Jadi Mengedoli Hafsah Pernah Ditalak Tapi Dirujuk Kembali Ini Dan Itu Sarate Oleh Merujuk Selama Masa idahnya Itu Belum Selesai Malam Tan Kodi Idah Dua Pain Pain Kodot Idah Dua Mongkol Amun Dadi Tutup Masa Selesbar Apa Idah Dua Apa Idah Imro'ah Halam Ngkoh Halal Lahu Keduhi Zawad Nikah Guha Apa Nikai Imro'ah Biat Din Jadi Din Lawan Angkat Jadi Din Dikang Hanyar Tapi Ketika Masa idahnya Itu Sudah Selesai Maka Bolehnya Mengumpuli Itu Dengan Akad Yang Baru Wataku Nulan Ono Ma'ahu Sertane Ma'ahu Iku Sertane Apa Ma'ahu Iku Sertane Zawad Alam Apa Ngapasih Watak Kurulan Ono Opo Imro'ah Ma'ahu Sertane Zawad Iku Alam Iku Ngapasih Barang To Tolak Bagia Kangkari Oboma Minat Tolaki Bayani Tolak Jadi Nekwes Misale Terlanjur Sampai Idahnya Selesai Kok Belum Dirujuk Kemudian Setelah Idah Selesai Baru Ada Apa Keinginan Untuk Kembali Maka Dengan Akad Yang Baru Dengan Mendatangkan Wali Dan Dua Saksi Itu Pun Talaknya Itu Masih Terus Berlangsung Artinya Sisanya Itu Masih Misale Ditalak Satu Berarti Selama Masih Dua Misale Talaknya Wiskadum Ditalak Dua Berarti Masih Satu Artinya Dengan Akad Yang Baru Tidak Menggugurkan Keberlangsungan Talak Yang Pernah Kejadi Sebelumnya Itu Maksudnya Alama Bagia Minat Tolak Tolak Tetap Terus Walaupun Sudah Diakati Dengan Akad Yang Baru Ini Fain Tolak Salasan Ini Bain Tolak Koha Mongkok Lamu Nalak Sopo Zawod Haeng Imro'ah Salasan Kelawan Tolak Telu Lantah Hila Mongkok Orah Halal Lahu Keduhi Lahu Keduhi Zawod Lantah Hila Mongkok Orah Halal Opo Imro'ah Lahu Keduhi Zawod Ilah Baga Wujud Komisi Saro Ito Kejabok Yang Dalam Sak Wisi Wujud Lima Syarat Lima Syarat Ini Ada Maka Boleh Suami Pertama Itu Atau Suami Yang Lama Itu Menikahi Istrinya Istrinya Sering Ditalak Tapi Sakwisi Kono Lima Syarat Ini Ada Lima Syarat Ini Yang Keduhi Idhat Ya Suji Iku Tutuk Iday Yang Keduhi Idhat Ya Suji Iku Tutuk Iday Imro'ah Minus Sake Isyawod Yang Pertama Habisnya Idhah Istri Dari Suami Yang Pertama Ini Syarat Yang Pertama Nah Iday Selesai Wata Suji Wata Suji Wata Suji Oleh Ngawin Oleh Kawine Oleh Ngawin Apa Oleh Kawine Imro'ah Diberi Kelawan Liyane Zad Terus Dinikah Karu Wang Lanang Liyo Dinikah Karu Wang Lanang Liyo Waduhuluhu Lan Oleh Njima'e Wair Bia Kelawan Imro'ah Terus Yang Ketiga Suami Yang Kedua Itu Wais Ngumpuli Zaljah Maw Ngumpuli Bujuk Wang Waduk Ma Waisyobaduha Lan Apa Mau Waisyobaduha Lan Oleh Ngan Ini Waisyobaduha Lan Oleh Ngan Njima'e Njima'eng Zaljah Maksudnya Dukul Itu Ditafsiri Waisyobaduha Tenanan Maksudnya Dukul Ya Kumpul Tenanan Waisyobaduha Seng Ini Waisyobaduha Mukhalil Yang 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 Nyelanya Waisyobaduha Waisyobaduha Lan Ditolak Ba Ini Imro'ah Mindu Sake Goer Terus Ditolak Ba Mukhalil Mentalak Ba In Lagi Kepada Imro'ah Tawung Waisyobaduha Wa Ingkidu Widatihah Lan Tutuki Iddais Imro'ah Mindu Sake Goer Kemudian Iddanya Selesai Dari Suami Yang Kedua Atau Mukhalil Ini Baru Boleh Dinikah Lagi Ya Makanya Ya Ojo Gampang Gampang Waw Nang Kui Apa Istilahnya Menjatuhkan Tawah Jadi Misalnya Tukaran Itu Lepuk Api Yang Lanang Itu Nalah Nalah Menang Wai Dan Yang Wai Mereka Kedung Mesu Ini Orang Gawai Akal Yang Wai Kedung Murimur Perasaan Yang Murimur Ngomong tapi nafsu ini mau perasaannya ini cuma orang biasa orang bahasanya Dewi Hawa itu tahu cemburu Nabi Adam dia disemburu dia wanita satu-satunya di bumi itu jadi cemburu karena Nabi Adam sering mulai daluh mulai daluh dalam nanti dia itu ada ibadah sering ditinggal itu cemburu padahal orang asing nyahini Dewi Hawa Dewi Hawa tidak hanya nyahini itu berdua wadah itu ada wajahnya mureng-mureng itu juga ada wajahnya ada wajahnya ada wajahnya timpali atau diselangi jadi itu jadi biasanya orang orang itu tidak kalah terus akhirnya muncul kata-kata talak talak itu bahaya ini masih senang tapi kita berkata dua kali sampai tiga kali jadi ini kita berkata 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 5 asisan anaknya selimu repot mana kecuali yang memenuhi masyarakat itu mulanya sampai ada kejadian itu muhalil muhalil itu dibayar kadang maksudnya ini dirikayasa itu caranya supaya ini dari tujuh kamu tidak bayar ada muhalil ada ada muhalil sehingga itu benar nikah yang wanang dikongkong yang wanang mau itu nikah mantan istrinya tadi terus di nikah terus enak terus enak terus enak mau mau tak pegat kudusnya akan dipegat mau dipegat akhirnya kadangnya enak mau dipegat ini masalah merekayasa hukum itu tapi akhirnya b reducing bahasa hal itu ? yang gula ini itu yang gula silitskan semiva dengan hukum seperti itu yang Abigail dia selesai dikawal mana yano tapi yano sehingga diterus melambat akhirnya terus no moh di pekat bonus kadung eh enak Hai ispemono yang biasa ngerekayasa hukum juga oleh hukum ngerekayasa ya itu karena hati-hati dengan ucapan ini ucapan ini harus hati-hati rujo atau roceah itu pun juga harus menggunakan lafad ini lafad harus jelas makanya bahasa-bahasa rujo itu juga ada yang sore juga ada yang kinayah ya erosore seperti rocak tuki tadi kamu tak baleni sing sore misalnya sing kinayah kalau misalnya ayo nikah mana ayo tak nikah mana lagi itu yang disertai niat jadi lagi rujo nikah udah orang wis nikah ya bahasanya bahasa ayo tak nikah nih nah itu ya bahasanya dikatakan kinayah kinayah di dalam hal rujo ya makanya itu penting ya kalau nangwi yang penting eh apa itu malah ya aja aja menang-menangan ya kalau jadi jadilah eh nanggak itu nanggak itu nanggak jadi singol di luar nang ngomah jadi kucing gitu jadi kucing gulis-gulisan karo kucing gulis-gulis diusaha untuk memperbahankan rumah tangga sesampai rumah tangga dimengertak gara-gara menang-menang-menangan gitu kalau nanti misalnya bujimu cerewet gitu coba di buju cerewet super cerewet gitu ya harus dinikmati wain ya jadi cerewet buju ya 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 ya